Intro Kami dari Live at Waterland Pertama, kenapa namanya Live at Waterland? Karena gini, waktu itu kita dalam pemilihan nama Waktu itu sekitar tahun 2007 itu kita mau ikut suatu kompetisi Terus kita milih sebuah nama Namanya jelek-jelek semua Kenapa jelek-jelek? Karena ternyata selera kita emang jelek-jelek Terus waktu itu kita lagi ngeliat sebuah CD Waktu itu lagi ngeliat CD Cool and the Gang Live at Mount Ropes Terus kita berpikiran, kapan kita tampil di situ kan? Akhirnya kenapa kita bikin sesuatu tempat yang jadi nama kita? Oke, akhirnya kita bikin namanya jadi Live at Wonderland Jadi seolah-olah kayak kita semua bermain musik di Wonderland Jadi setiap yang nonton kita kayak kita ajak ke Wonderland Buat ngerasain gimana kegilaan kita, kebodohannya kita Gak ada bagus-bagus sama sekali Bahwa intinya keseruan kita Jadi kita ngajak setiap orang yang menyaksikan kita buat ngeliat keseruan kita gitu Makanya namanya adalah Live at Wonderland Berdirinya Live at Wonderland ini pada tahun 2007 Ketika itu kita masih bersama-sama belajar di sebuah sekolah musik Dan seperti yang Adit tadi ceritakan bisa terbentuk karena dari sekolah musik itu ingin mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti lomba Jadi dipilihlah dari kelas-kelas gitar, kelas bra, vokal dan lain-lainnya Dan akhirnya terbentuklah Live at Wonderland edisi pertama Nah sekarang ini udah edisi keberapa? Berapa? Berapa ya? Tinggal kita-kita aja ya yang masih ya Yang lainnya udah buka MLM Mungkin Dalam berapa lama lagi kita akan buka MLM Itu mungkin kita bakal buka jejak mereka Kalau misalnya kita gak sukses di dunia musik, jangan takut kok Kita bakal tetep ada terus ya Mungkin bakal menghantu henti kalian dengan proposal dan menawarkan mungkin propolis biar gitu Atau apa gitu ya Pokoknya kita gak bakalan hilang dari pandangan kalian lah Bisa ngeju ke Rio Ya ini Rio Ini Aldo Ini ada Adit Ini Biondi Akemuwil Gua pribadi sih lebih banyak dengerin rock Ya Kayak misalnya Mr. Big, Popol Gilbert Cuma Gua juga dengerin juga kayak misalnya George Benson Pat Metheny Terus Earl Cluck juga Itu masukkan dari Aldo Gua sudah dengerin itu Terus Banyak gitar-gitaris akustik juga Gua suka dengerin Pokoknya sebenarnya semua gitar gua dengerin deh Kalau untuk aransemen gua lebih suka ke Era-eranya George Benson sih dia aransemennya bagus sama Miles Davis Nah Travis juga bagus juga Jadi overall gak semua kuping gua masuk jazz tapi Semua genre musik ya Cuma gua lebih familiar sama rock aja Gitu aja sih Oke kalo gue lebih seneng itu musik yang bernuansa ceria, rame Kenapa? Makanya gua seneng bermain prokusi Kayak gua tuh ngefans dan seneng banget Ngeliat permainannya sama Louis Conte Gua juga seneng sama Leody Anggila Itu yang di luar negeri Kau di Indonesia Banyak lah Terus Kenapa gua bisa seneng sama perkusi Karena itu Karena perkusi itu Nggak ada abisnya Itu sih Influence gua itu Pemain bass James Lomenzo dari Megadeth Ya kalo musik ya gua suka musik-musik tujuh puluhan Itu alasan gua main bass ya Asik aja sih main bass Oke Influence saya untuk bermain gitar Bermain musik di LAW ini Terkut Pokoknya yang pasti Stay tune terus di channel ini Terus Jangan lupa buat subscribe Yang ada di bawah sini Kalian pencet Kalian pencet Jangan diliatin doang Karena diliatin nggak bakal merubah apa-apa Tetap aja tulisannya merah Pokoknya kalian pencet Kalian subscribe Karena itu ngebantu banget buat kami Dan yang pasti kalian dapet pahala Karena membantu kami Jangan lupakan itu Yang pasti di channel ini Bakal kita update terus ya Yang pasti jadwal-jadwal kita Kayak misalnya kita main Ya mungkin Live show Aldo Cukurambut Rio pergi mancing Sama Nana Nana ada temannya itu Yang pokoknya yang Kalo dia capek atau gimana Dia bisa tidur dengan cepat Terus Ada lagi Live show Biondi Nyuci Tas bongonya Yang bau kucing itu Yang bisa nyebabin Satu ruangan Bau kucing Bayangin aja Bau durian aja kalah Sama atas itu Kalah pokoknya Pokoknya Kalian bakal liat langsung Latihan kita Yang jelas Dari Teman-teman kita juga bakal update Banyak banget Video-video yang sangat Bermanfaat Buat Kalian Bahasa basa-basi sih Gak ada manfaat Sama sekali Buat kalian Yang penting Nonton aja Terus di channel ini Kalian bakal dapetin Sesuatu yang Saat gak bermanfaat Buat kalian Tapi bermanfaat Buat kami Buat kelangsungan hidup kami Yang pasti Menghibur sih Kita menghibur banget Kita menghibur banget ya Pokoknya Kalo udah subscribe Kami sangat berterima kasih Buat kalian yang udah subscribe juga Kalo yang belum subscribe Tolong subscribe juga Karena secara gak langsung Karena kami tau sebenernya Kalian ada dimana Kita bisa samperin kalian Kita nawarin asuransi Bahwa Intinya Kita pasti bakal update Sesuatu yang baru Ya Oke Bye Sampai jumpa